Seorang pemotor di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, berinisial SS, usia 36 tahun, mengalami kecelakaan dengan menabrak mobil truk lantaran berada di bawah pengaruh alkohol. Akibat kejadian tersebut, SS meregang nyawa dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Kasat lantas Polres Manggarai Barat, AKP K. Harudin menjelaskan kecelakaan itu terjadi di jalan MGR, Vitalis Jebarus, tepatnya di belakang asrama seminari ST Yohanes Paulus II Labuan Bajo, Rabu, 12 Juni 2024, sekitar pukul 00.15 Wita. K.H. menjelaskan, kejadian bermula saat korban yang mengendarai sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah SMPN-1 menuju Aemata. Dalam perjalanan, korban diduga hilang kendali hingga menghantam bagian belakang damp truk yang sedang parkir di pinggir jalan. K.H. menambahkan, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut, sementara korban yang dalam kondisi kritis sudah dalam penanganan rumah sakit. Kini, polisi telah mengamankan kendaraan korban yang mengalami kerusakan berat di bagian depan dan damp truk yang tergores di bak belakang. K.H. menjelaskan. selamat menikmati download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia